Hai layangan putus season 2 versi cerita kembali lagi dengan saya Malikoni Andi channel Malikoni Selamat mendengarkan setelah sukses besar di season pertamanya di season 1 dengan 10 episode nya film dengan judul layangan putus itu telah membius jutaan penonton utamanya para ibu-ibu bener kan bapak-bapak ibu-ibu emang gitu ya iyalah mana ada orangnya yang mau diselingkuhin sama pasangan hidupnya toh disini udah si Kinan tuh baik cantik sabar eh tiga-tiganya si Aris yang mukanya menghanyutkan itu main serong dengan si Lydia yang pelakor begitulah alur ceritanya di season 1 nya tersebut sehingganya tuh bikin penonton ingin banget mencakar-cakar si Aris dan juga pelakornya toh saking gergetanya ya kan gergetanya penonton lalu meledak-ledak setelah episode 10 Kinan menggugat cerai Aris dan diterima oleh Hakim serta juga putusan Hakim menyerahkan haasuh seraya sepenuhnya kekinan Nah kan kerasanya tuh nanggung toh ibu-ibu dan para penonton semuanya masa endingnya gitu-gitu doang masa endingnya gitu-gitu aja nampaknya perlu ya kan perlu nampaknya alur ceritanya yang makin kergetin lagi Hai season 2 Hai di dalam season 2 ini para penonton maunya alur cerita satu seperti apa di film layangan putus gimana kalau gini temen-temen alur cerita di season 2 dikisahkan setelah kinan resmi cerai dengan si Aris lalu Aris nikah dengan Lydia si pelakor dan hidup bahagialah mereka berdua yakni si Aris dan si Lydia itu iya bahagia versi mereka padahalkan versi penonton bahagia di atas penderitaan kinan sungguh tega sungguh kecam betul apa betul ibu-ibu untuk masalah datang atau tidak nyakinan dan raya di pernikahan Aris dan si pelakor Lydia masih dirahasiakan ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya oleh pihak produser biar kalian dan kita semua tuh penasaran hehehe yang pasti setelah Aris dan si pelakor Lydia menikah si kinan dan putri kesayangannya raya harus pergi ke luar negeri kenapa keluar negeri kenapa coba teman-teman kenapa coba penonton kok si kinan dan raya harus keluar negeri tentu ini membuat para penonton bertanya tanya ya kan rasanya tuh kok serasa jadi menderita banget sepertinya si kinan dan anaknya tuh setelah mantan suaminya dan mantan bapaknya tuh nikah dengan si pelakor Lydia eh kok si kinan kinan harus terasa ngejauh seperti ngenangin diri gitu ya kan keluar negeri bukan itu teman-teman bukan itu para penonton alasannya kenapa si kinan dan si raya harus pergi ke luar negeri si kinan dan raya ke luar negeri sebab kinan dapat cekpot teman-teman yakni menjadi perwakilan se-asia dapat biaya siswa kuliah lanjutan kedokteran spesialis penyakit baru dan langka jadi deh si kinan dan putri tercintanya raya harus pergi berangkat ke luar negeri teman-teman gitu ya teman-teman para penonton dan keberangkatannya si kinan serta raya ke luar negeri itu ada dilemenya ada ada dilemanya sebab apa teman-teman dilemanya ada yang tahu nggak ya ini si kinan dinamar si Andre si Andre itu pak dokter yang menangani saat kinan akan melahirkan raya itu loh di saat masa idahnya selesai si Andre itu lamar sih si kinan namun si kinan belum bisa menjawabnya sebab ia harus ke luar negeri dulu walaupun kita tahu ya kan penonton penonton juga tahu kalau si kinan juga ada rasa atau perasaan ke Andre kendati demikian Andre tak pun kecewa dan bilang akan tetap menunggu si si kinan si kinan pun memberi ucapan penenang kalau dia di luar negeri akan baik-baik saja teman-teman dan sekembalinya ke Indonesia akan segera segera menemui Andre dua tahun si kinan dan si raya di luar negeri kehidupan Aris dan istrinya si pelakor Lydia itu pun diberi anak dan mereka makin kaya raya serta makin bahagia ya 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 masih ya bahagia versi mereka berdua tapi kalau versi penonton bahagia di atas penderitaan si kinan toh sungguh kejam dua tahun berlalu dan si kinan pun kembali bersama putrinya raya ke ke tanah air Indonesia lalu beberapa saat terdengar kabar kalau si pelakor Lydia itu menderita sakit yaitu rambutnya rontok-rontok dan berangsur-angsur pulih namun rontok-rontok lagi disusul matanya belekan terus berair memerah bengkak dan berangsur-angsur pulih kembali namun kumat lagi rambutnya Hai periodenya sakitnya itu dua minggu pulihnya dua minggu seperti itu lalu kumat lagi dan seterusnya itu digadang-gadang si pelakor Lydia didiagnosis terjangkit penyakit baru dan langka namanya penyakit kalma k-a-l-m-a apa teman-teman ya penyakit kalma dan berita ini pun terdengar oleh si kinan sebab para dokter-dokter yang menangani si pelakor Lydia dari awal pun di awal-awal pun sudah mengharuskan si aris membawa si pelakor Lydia atau istrinya itu untuk berobat ke si kinan yang sudah punya ilmu dan memang dia sudah kuliah di perguruan tinggi lanjutan tentang spesialis penyakit baru dan langka tersebut teman-teman awalnya sih aris dan si pelakor keberatan atau ya mungkin karena malu ngerasa nggak enak hati dan lain-lain tapi akhirnya mereka pun mau pergi berobat ke si kinan dan kinan dan kinan pun mau mengobati istri mantannya itu istri mantan suaminya itu sebab profesionalismenya dan kebaikan hatinya si kinan setelah konsultasi dan berobat ke si kinan sakitnya si pelakor Lydia membaik namun ya tetap kumat lagi rambutnya rontok-rontok matanya belek bukan berair telinganya kopokan dan disusul hidungnya selalu keluar umbel kental ikunan bau sekali periodenya sakit si pelakor periodenya itu ya mendingan sih yang awalnya kumat dua minggu itu sakit-sakitan sembuh dua minggu membaik nah kini menjadi kumatnya itu tetap dua minggu penyakitannya itu kumat dua minggu tapi periode sembuhnya agak lama yaitu satu bulan namun tetap kumat-kumat terus lagi dan lagi dan itu berjalan satu tahun gitu terus temen-temen setelah setahun berjalan lalu masih aja kumat-kumat ya si pelakor Lydia itu kumat-kumat lagi rambutnya tetap rontok-rontok lagi matanya belekan berair telinganya kopokan hidungnya umbelan lendir-lendir bau keluar dari hidungnya lalu kulitnya pun mulai berair menanahan itu seperti kena minyak goreng itu melentung-lentung gitu dan sembuh kumat lagi sembuh lagi kumat lagi periodenya agak mending teman-teman sakitnya sebulan sembuhnya sebulan dan itu berangsur-angsur atau berlangsung sampai-sampai satu tahun lagi setelah satu tahun menambah lagi penyakitnya selain rambutnya yang rontok-rontok matanya belekan berair telinganya kopokan hidungnya umbelan kulitnya nanah-nanahan dan tubuhnya pun makin kurus kering yang dulunya itu ngebikin atau bikin si Aris terpesona kini pun Aris pun sedikit merasa ngeri tapi karena Aris cinta dengan si pelakor sebab juga tidak ada pelakor-pelakor lain yang mengganggu hubungan si Aris dan si Lydia itu jadi Aris pun bertahan dengan si pelakor walaupun walaupun si si Lydia lagi sakit-sakitan kalau versi mereka sih ya setia gitu padahal kan kalau versi penonton itu ya dinikmatin aja dirasain akibat dari perbuatan si Lydia dan si Aris tersebut penyakitnya karma k-a-l-m-a itu bisa dikatakan itu adalah karma karena mereka telah menyakiti atau pengkhianati si Kinan berlangsung lama berlangsung lama terus-terusan gitu aja kumat-kumat si Lydia itu penyakitnya matanya melekan rambutnya rontok-rontok langsung telinganya keluar kopok bau disusul juga hidungnya itu keluar umbel bau kulitnya melepuh bernana badan kurus kering dan di lubang-lubang yang sensitifnya pun mengeluarkan lendir-lendir yang sangat bau yang sangat menyengat itu berlangsung selama setahun dua tahun tiga tahun hingga pada akhirnya hingga pada akhirnya si Aris dan si Kinan eh si Aris dan si Lydia itu menjadi jatuh miskin iya teman-teman penonton jatuh miskin karena karena harus membayar biaya pengobatan si Lydia itu baik itu di rumah sakit maupun kepada si Kinan kendati demikian si Aris pun tetap berusaha bertahan kemudian bersama istrinya yang dahulu itu adalah seorang pelakor mereka jatuh miskin miskin dan asetnya dijual semua untuk berobat langsung si rumahnya juga dijual untuk berobat namun tetap saja penyakitnya kambuh-kambuhan lalu 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 si kinan si kinan menjadi menjadi kaya raya akibatnya dia menangani menangani penyakit langka jadi dia dapat bayarannya ya sesuai profesionalis menya profesionalnya profesionalitasnya dia mendapat bayaran karena profesionalitasnya dia menjadi kaya raya dan akhirnya Andri pun datang melamar si kinan dan si kinan pun menerima lamaran Andri dan Andri dan si kinan pun menikah dan mereka pun hidup bahagia Andri dan kinan hidup bahagia bersama anaknya raya sedangkan si aris dan si pelakor di dia hidup dalam kemiskinan dan sangat menderita penyakitnya si pelakor pun kumat-kumat terus mereka hidup menderita dalam kemiskinan sedangkan Andri kinan raya bahagia sekian